Seorang preman mengamuk dan mengancam rombongan wisatawan yang tengah berkunjung ke obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kejadian dipicu karena preman meminta uang Rp25.000 per orang kepada rombongan yang ingin bersuap foto. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat membenarkan kejadian itu. Tentu di sisi lain kita akan evaluasi, di sisi lain kita akan memberantas hal-hal yang akan merugikan wisatawan yang masuk ke Lembah Harau. Artinya jangan ada lagi seperti preman-preman yang tak berketentuan, jangan ada lagi pemalakan-pemalakan, jangan ada lagi pengutan-pemutan liar di sana dan sejenisnya. Itu tentunya akan kita usahakan untuk tidak ada lagi di kawasan Harau. Sesuai dengan aturan, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orangnya, ditambah dengan biaya parkir saat berada di dalam obyek wisata. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistio, AINews melaporkan.